Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa pernikahan beda usia kembali menghebohkan jagad maya. Kali ini seorang kakek berusia 70 tahun di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mempersunting gadis berusia 28 tahun. Lalu seperti apa kisah cinta kedua sejoli yang terpaut usia 42 tahun ini? Berikut liputannya. Inilah penggalan video dan foto pernikahan kakek berusia 70 tahun bernama Dayang Pato dengan khas mati gadis berusia 28 tahun asal Desato Badar. Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat yang menjadi perhatian publik. Pasangan sejoli yang memiliki perbedaan usia 42 tahun ini melangsungkan pernikahan dengan adat bugis pada 18 Januari 2018 lalu dengan mahar uang sebanyak 15 juta rupiah dan cincin emas seberat 2 gram. Meski memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, namun itu tidak mengurangi kebahagiaan mereka saat melangsungkan pernikahan. Keduanya pun terlihat kompak saat berjalan menuju kelaminan. Menurut kakek dan pato, perkenalannya dengan sang pujaan hatinya itu hanya berjalan sekitar 10 hari saja sebelum akhirnya melamar ke rumah orang tua mempelai perempuan di Tobada yang jaraknya puluhan kilometer dari kediamannya. Saya kenarang itu, tidak lama saja pacaran itu. Begitu saya ketemu di kiasnya, begitu saya tanya itu. Sampai aku tanyakan bahwa bagaimana kalau kamu mau, mau juga aku lamar. Kalau memang kau mau, saya lanjut mau lamar. Karena saya kasih naik uang 15 juta untuk maharnya 2 gram. Kini pasangan pengantin beda usia itu tinggal bersama anak cuci dan cicipnya di rumah sederhana di Dusun Pridaya di desa Pontanakaya, kecamatan Budong-Budong Mamuju, Tengah. Belum diketahui alasan sang dadis muda mau dipersunting oleh kakek usia 70 tahun. Penon, mempelai perempuan yang masih berusia 28 tahun itu tidak memperbelikan selisih usianya dengan sang suami alias kakek 70 tahun itu. Baginya selisih usia hanya sebuah angka yang tak perlu dipermasalahkan, karena yang penting adalah kesetiaan sang kakek kepadanya untuk dijadikan pasangan hidup. Dari Mamuju, Tengah, Joni Bane, Tanapa, Aini, Singaporkan.